Pada getaran harmonik sederhana, jika T sama dengan 0, X sama dengan X0, dan V sama dengan V0, maka amplitude getarannya adalah kita diberi suatu rumus untuk amplitude sebab energi totalnya setengah Ka kuadrat. Akan kita tentukan mana di antara kedua pernyataan ini yang benar. Materi-materinya, pertama kita harus mengingat laju getar. Omega adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut A amplitude X simpangan. Ingat juga rumusan energi mekanik atau EM, K tetapan A amplitude. Sebelum kita menganalisis lebih dalam, kita bisa langsung menyimpulkan pernyataan yang kedua. Energi total maksudnya adalah energi mekanik. Rumusnya memang setengah Ka kali A kuadrat. Jadi pernyataan yang kedua benar. Yuk, baru kita analisis. Kondisinya sudah diberikan, kita daftar. Kita akan menggunakan rumusan laju getar menggunakan nilai-nilai yang sudah diberikan. Fokusnya pada amplitude. Kita pindah ruas atau kita kuadratkan dulu. Kita kuadratkan dulu kedua ruas. Oke, nah baru kita pindah ruas si omega, si kecepatan sudut. Kita ingin amplitude, jadi kita harus menyendirikan A. Kuadrat simpangan kita pindah ruas juga. Oke, kita ingin amplitude, akar kuadratkan saja kedua ruas. Nah, didapat rumusan amplitude, mirip sekali ya, dengan yang diberikan di pernyataan. Hanya berbeda di tanda operasi. Harusnya plus, tapi pernyataannya malah memberikan minus. Jadi, salah. Pernyataan pertama, salah. Jawabannya salah benar. D.